She's my baby, she's my baby, she's my baby, she's my baby Pembebasan misalnya, ekspresi kepercuanan dan ekspresi peperontakan dan ekspresi pembebasan Itu sebenarnya latar belakang dari munculnya musik Musik sebagai ekspresi pembebasan dari perbudakan Oke kita teruskan, nah karena yang saya sudah bilang tadi itu dah bluser ikonnya Indonesia itu Bapak Amirus Sudah datang, nah kita akan berakan kesempatan ini pada Amirus Dulu itu sebagai vokal band yang terkenal sekali di Indonesia ini Yaitu Elfamas Dan sudah menghasilkan beberapa album musik-musik blues dan rock Satu lagu dari Jimmy Rogers You know I love you You know it true Kita mau belajar sekilas Ajar sekilas Kalau panjang lebar ya di kelas gitu ya Pada awalnya tuh dilanturkan karena tadi ketertindasan, rasa ketindasan Mau protes ke siapa gitu ya Mau protes ke peperintah Ambarika Tidak mungkin tidak didengar pasti Jadi mereka melanturkan secara oral Tanpa irangan musik Yang berkembang akhirnya dengan diiringi dengan ketukan kaki Pukulan atau gebrakan sedikit kecil di meja, ada tepuk tangan Yang akhirnya berkembang terus menjadi sebuah komoditas di industri musik dunia Berubah musik blues yang kita kenal sekarang Tapi ciri khasnya selalu Blues itu dikorotasikan dengan sedih Karena memang ungkapan rasa ketidak berpihakan masyarakat Pada umumnya pada saat itu di Amerika dari India Dan lahir di Mississippi ya Di Delta Semenanjung, Delta Mississippi disana Makanya ada beberapa style blues yang muncul di dunia Seperti Delta, Bitmon, blues Ada jump blues, ada satu lagi sih kayak Go Blues Kira-kira dimainin tadi stylenya, style yang mana? Freestyle ya? Kayak bebas Tempat blues itu turun Di era-era sebelum 80-an itu blues turun Karena memang pelakunya tidak banyak Terutama di Amerika ya waktu itu Dan tidak sampai mendunia gitu Tapi akhirnya karena satu lagu yang dianggap paling ngepop di musik blues Yang ditulis oleh Gary Moore pada tahun 90 Yang pernah juga dituduh sebagai jiplakan dari lagu Nordah Kalau tidak salah dari Dari Jerman dituduh Tapi ternyata saya dengar-dengar baik-baik lagi Ternyata hanya mirip Not-nya tidak sama Jadi still gak ada blues Tapi Tidak semuanya lagu blues itu menyedihkan Kadang ada yang Orang berpikir dengan judulnya saja Orang udah Ada yang lagunya Grand Van berjudul I don't have to sing the blues Sepertinya gak mau nyanyi blues lagi Padahal akhirnya Aku gak mau sedih lagi gitu Maka itu lagunya bikin gembira Seperti itu kira-kira Pak Tommy Oke Dari kata sih Me and a man was work Was working by so much time And this is what it meant And was paying him a dollar an hour But they was paying me fifty cents Yang musik barat itu sifatnya diatronik Ya Kalau musik-musik yang non barat itu Yang biasanya tradisional itu pentatonik Nah diatronik dan pentatonik Sebenarnya bisa dijelaskan oleh Pak Amiru sebagai dosen guru musik gitu ya Ya Yang situ sejarahnya Kembali lagi saya ingatkan bahwa Masuk di industri musik Pada rekaman Atau pada penampilan-penampilan Di masyarakat Itu mulai Akhir abad 19 Dan awal abad 20 Oke kita lanjutkan lagi Satu lagu lagi Baru Pak Amir Adakah Arb Adakah Adakah satu lagu berjudul before you accuse me sebelum kamu menuduhku kamu dulu lihat dirimu siapa take a look at yourself nah ini karya dari Elias McDaniel bukan Mcdonald pertama kali dibawakan oleh di sekitar tahun 40-50an 57 57 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 dua minggu depan ajak teman-teman yang menyukai musik, tentu saja tapi yang belum menyukai kalian ajak juga untuk sampai mereka suka